Kamu tahu kan kalau Pomek itu selalu mendatangkan mesin-mesin baru seperti mesin yang ini nih Wah, mesin apa nih? Mesin peladuk horizontal HMX H02 Mesin membutuhkan daya 550 Watt Kapasitas sekitar 2 kg Kecepatan 40 RPM Bentuknya yang kompak membuat mesin ini mudah untuk dipindah-pindahkan Baiklah, kalau begitu kita langsung coba saja ya mesinnya Oke, karena mesin ini cocok untuk mengaduk adonan yang seperti adonan roti dan mie Tapi kali ini kita buat mie aja bagaimana? Wah, ide bagus tuh Oke, langsung aja kita buat ya Yuk Bahan yang harus disiapkan adalah sebagai berikut 500 gram tepung terigu protein tinggi 120 ml air 2 butir telur 1 sendok teh garam Masukkan tepung terigu ke dalam bol Kocok telur Kocok telur sebelum dicampurkan ke dalam bol Tuang air ke dalam bol Tuang air ke dalam bol PEMBICARA 2 menurutuk ke dalam bol Kocok telur ke dalam bol PEMBICARA 3 menurutuk ke dalam bol Kocok telur ke dalam bol Bahan yang sudah diaduk dengan rata kemudian akan kita olah dengan mesin pencetak MIE NOD300S Bahan yang sudah dibagi rata masing-masing 100 gram dimasukkan ke dalam mesin, lalu digiling Pasang alat pemotong untayan MIE, pastikan pengencangan baut kanan dan kiri seimbang Nyalakan mesin dan masukkan lembaran MIE Lembaran MIE akan otomatis keluar menjadi untayan MIE yang cantik Gimana POMAKERS? Keren banget kan mesin ini? Betul sekali, mesin HMX H02 ini cocok untuk kalian usaha kecil atau rumahan ya Nah untuk resep MIE-nya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya Dan untuk spesifikasi produk ya bisa kalian lihat juga di kolom deskripsi ya Jangan lupa juga like dan share video ini dan sampai jumpa di video MIE-nya yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax